Dukungan dari Anak Abah dan Ahauf tertentu akan menggenjot elektabilitas pasangan Pramono dan Rano Karno. Jika tren ini relatif konsisten, maka perasangan Pramono dan Rano Karno potensi untuk menang dalam satu putaran. Posisi Ridwan Kamil Suswono ini menghadapi dilema. Halo Tribuners, program Tribuners on Focus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan Senila Yerda, Tribuners Relawan Anak Abah dan juga Ahokers. Ini resmi bersepakat untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno pada Pilkade Jakarta 2024. Dukungan ini diumumkan dalam acara Selaturahmi yang berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat pada minggu 17 November. Kedua, kubu ini meyakini bahwa dukungan yang diberikan akan menguatkan peluang kemenangan bagi Pramono Anung dan juga si Dul. Lantas, bagaimana bisa membacakan semroketnya suara Pramono Anung Rano Karno lewat dukungan Anak Abah dan juga Ahokers ini? Saya akan membahasnya dalam Tribuners on Focus hari ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Bersama dengan saya, Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, ada Bang Arief Nurul Imam. Bang Arief, selamat sore, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berdiskusi hari ini terkait Pilkade Jakarta. Ini ada dukungan yang baru saja masuk ke pasangan Pramono Rano di Pilkade Jakarta. Datang dari Ahokers dan juga Anak Abah setelah sebelumnya Pramono Rano ini bertemu dengan Anis Baswedan. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief melihat dukungan ini seperti apa, Bang? Ya, Pilkada Jakarta memang menjadi menarik karena akan disorot oleh media mainstream, media besar dan menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Apalagi kita lihat terjadi perubahan konfigurasi politik di mana sebelumnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono unggul melawan Pramono Anung Rano Karno. Tetapi peta politik hari ini kita tahu bahwa pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno menyalip pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono. Tentu perubahan konfigurasi politik ini tidak lepas dari faktor-faktor politik termasuk bagaimana dinamika dan arah politik pendukung Anis Baswedan yang menamakan diri sebagai Anak Abah dan Ahoker yang merupakan pendukung militan Ahok dalam berbagai event politik. Sejatinya dukungan ini telah terlihat sejak awal meskipun secara formal baru terlihat dalam beberapa hari terakhir ini. Seperti misalnya kunjungan Pramono Rano Karno ke rumah Anis Baswedan. Tentu dukungan ini menjadi energi besar bagi Rano Karno, Pramono, dan Rano Karno dalam memperbesar peluang dalam Bursa Pilkada DKI Jakarta. Kalau kita amati bagaimana kemudian dukungan ini jatuh dan bersamaan dengan naiknya elektabilitas begitu ya. Dari beberapa lembaga survei, Bang Arief kan menyatakan elektabilitas Pramono Anu Rano Karno ini kan ada di urutan nomor satu begitu. Kalau dibandingkan dengan dua paslon yang lain. Apakah juga nantinya dengan dukungan Ahokers dan Anak Abah ini akan semakin menguatkan elektabilitas dari pasangan yang ada menjelang nanti pemilihan di akhir November Bang? Ya, tira-tira atau tidak dukungan dari Anak Abah dan Ahaw bertentu akan menggenjot elektabilitas pasangan Pramono dan Rano Karno. Mengingat kita tahu bahwa pendukung Anis Baswedan salah satu cirinya adalah pendukung Panatik. Dan karena itu apabila ada endorsement atau pertemuan terbuka yang dilakukan Mas Pram dengan Mas Anis, tentu ini akan menjadi arah dan rujukan para pendukung Anis selama ini yang tentu saja kecewa karena Anis Baswedan gagal maju dalam pilkada DKI Jakarta. Dan mereka juga paham bahwa kegagalan tersebut lantaran Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil. Sehingga pada gilirannya Anis Baswedan dan pendukungnya tentu akan mencari atau mendukung paslon-paslon yang ditira bisa menyalurkan aspirasi politiknya. Demiakan pula pendukung Ahoker yang tentu saja secara alami akan mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Mengingat Ahoker ini juga merupakan bagian dari pengurus DPP-PDI Perjuangan. Dari itu semua tentu harus diakui, sadar atau tidak, langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitas Pramono Anung dengan Rano Karno yang dari beberapa potret lembaga survei memang hari ini telah menyalip. Kita lihat misalnya survei terakhir yang dirilis oleh SMRC, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno telah memperoleh elektabilitas 46 persen. Sementara Ridwan Kamil Suswono 39,1 persen, Dharma Kun 5,1 persen dan yang tidak menjawab 9,8 persen. Bila kita berkaca pada elektabilitas sekitar 9 lalu, maka ada tren kenaikan elektabilitas yang cukup signifikan di atas 10 persen sehingga jika tren ini relatif konsisten, maka perasangan Pramono dan Rano Karno potensi untuk menang dalam satu putaran. Tetapi kita juga masih melihat kemana arah dukungan pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan di survei sehingga itu akan menjadi bandul apakah Pilkada Jakarta dua putaran atau satu putaran. Tetapi kalau tren elektabilitas ini konsisten, saya kira Pilkada Jakarta satu putaran bukan sesuatu yang mustahil. Ada kan sebesar artinya ya Bang Arief untuk membuat bagaimana kemudian Pilkada Jakarta ini berjalan satu putaran. Kalau kita amati, bagaimana melihat kenaikan elektabilitas dari Pramono Rano begitu? Selain memang faktor banyaknya dukungan yang masuk selain dari Ahokers, kemudian anak abah, dukungan juga yang diberikan oleh Anies Baswedan yang menjadi salah satu kandidat terkuat pada masa itu sebelum kemudian tidak jadi mencalonkan diri. Apalagi faktor kalau dari analisa Bang Arief yang membuat elektabilitas Pramono Rano ini kian meningkat Bang? Ya salah satu faktor lain yang perlu kita lihat dalam melihat tren elektabilitas pasangan Mas Pram dan sidul Rano Karno ini tentu kita bisa lihat dari sisi kacamata demografi politik di mana pasangan ini diuntungkan dari sisi demografi etnik. Mengingat Jakarta ini komposisi pemilihnya dari sisi suku terbesar adalah pemilih Betawi dan Jawa dan karena itu pasangan Pramono merepresentasikan dua segmen etnik ini dalam kontestasi Pilkada. Kita tahu Mas Pramono bisa merepresentasikan dan mengkapitalisasi pemilih-pemilih yang berlatar belakang suku Jawa dan di sisi lain Rano Karno bisa mengkapitalisasi atau menarik simpati dari pemilih Betawi. Dua segmen etnik suku di Jakarta ini saya kira lebih dari 60% yang bisa menggandakan dukungan, mengakselerasi elektabilitas pasangan Pramono dan Rano Karno selain faktor-faktor yang telah saya sampaikan di atas. Ini kalau melihat bagaimana Pramono-Rano yang belakangan ini terus mendapatkan dukungan begitu ya Bang Arief ya. Kita juga menyinggung sedikit bagaimana kemudian ada endorse yang juga didapatkan oleh pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Karena kita tahu beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga sempat bertemu dengan Presiden ke-7 Jokowi Dodo di Solo. Apakah kemudian jika dibandingkan melihat endorse Anis untuk Pramono-Rano dengan endorse Prabowo-Jokowi pada RK Suswono ini bisa signifikan juga? Atau seperti apa kalau dari analisannya? Iya, pengaruh Pak Jokowi di Pilkada Jakarta tentu tidak sebesar misalnya di daerah Jawa Tengah. Apalagi Jakarta bukan basis Jokowi dan karena itu endorsement dari Presiden Joko, mantan Presiden Jokowi Dodo ada pengaruh tetapi tidak signifikan sahira. Sehingga endorsement Presiden Pak Jokowi tentu tidak akan bisa mengakselerasi atau menyalip dari pasangan Pramono-Rano-Karno. Tentu kita tidak menafikan ada pengaruh tetapi kalau kemudian pengaruh tersebut bisa menggandakan dukungan, dan saya tidak yakin jika melihat peta demografi dan sosologi politik di lanskap pemilih Jakarta. Apalagi kita tahu pemilih Jakarta itu pemilihnya dinamis, relatif terdidik, dan karena itu cenderung otonom. Pengaruh-pengaruh endorsement tokoh politik itu tidak begitu berpengaruh besar karena mereka cenderung otonom. Di sisi lain, basis masa atau pendukung panatik dari Jokowi Dodo di Jakarta sakirat tidak sekuat, misalnya Mas Anies Basildan. Bagaimana dengan dukungan dari Prabowo Subianto yang dijatuhkan begitu ya terhadap RK Suswono, meskipun tidak ada deklarasi secara resmi, tapi kedekatan antara RK Suswono dengan Prabowo Subianto ini apakah juga berpengaruh, Bang Ades? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemilih Jakarta cenderung otonom, mandiri, dan karena secara informasi mereka jauh lebih lengkap dan komprehensif, mereka cenderung kritis. Kalau kita berkaca pada beberapa pilkada sebelumnya, maka dukungan dari istana atau presiden itu justru kontraproduktif. Kita misalnya kita lihat pada pilkada 2017, di mana AHOK didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih mendapat sebagai presiden, justru kalah. Ini dukungan dari Prabowo Subianto bisa jadi justru tidak efektif jika berkaca pada pilkada 2017. Kita kan juga melihat bagaimana berjalannya pilkada di Jakarta pada era-era sebelumnya. Elektabilitas ini sedianya seberapa besar kemudian untuk bisa menentukan atau bisa menjadi gambaran lah, Bang Arief, sebagai nantinya pemilik sudah akan menjatuhkan pilihan kepada salah satu kandidat. Apakah elektabilitas ini dari pilkada-pilkada Jakarta sebelumnya juga cukup besar untuk bisa dilihat pengaruhnya, Bang? Saya kira memang pada awal-awal pencalonan survei elektabilitas yang kita lihat pasangan Rigwan Kamil dengan misalnya Pramono dan Rano Karno, ini memang terjadi jarak yang cukup signifikan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, pasangan Mas Pram dan Rano Karno kemudian bisa menyalip secara elektabilitas. Apakah kemudian itu bisa jadi rujukan? Dari kaca mata politik yang secara modern, tentu survei adalah salah satu cara untuk meneropong peta pergerakan pemilik. Dan jika kita melihat misalnya data survei terakhir yang misalnya dirilis SMRC, maka potensi bahwa data survei itu valid semakin mendekati kebenaran, mengingat pemilih yang belum menentukan pilihan tidak sampai 10 persen. Ada 9,8 persen yang belum menentukan pilihan. Artinya, kalau kemudian pemilih yang belum menentukan pilihan ini belum terpotret, tentu ini tidak akan mengubah secara signifikan. Dan karena itu jika misalnya suara itu dibelah menjadi dua, masih tetap unggul Mas Pram dan Rano Karno. Atau kemudian dibelah menjadi tiga, juga masih unggul Mas Pram dan Rano Karno. Dan yang perlu diingat, pemilih Undecided Water atau yang belum menentukan pilihan, itu cenderung mendukung yang melawan representasi penguasa atau status quo. Dan karena itu posisi ini juga menguntungkan pasangan Pram dan Rano Karno, mengingat mereka merupakan calon yang bukan representasi dari penguasa hari ini. Oke, ini masih ada sisa menjelang nanti masa tenang dan juga pemilihan di akhir November. Bang Aris, kalau dari analisa Bang Aris sendiri, di sisa masa yang ada ini, bagaimana kemudian upaya yang masih bisa dilakukan oleh Pram dan Rano untuk bisa menyentuh 50 plus 1 artinya, agar bisa menyelesaikan Filkada Jakarta ini dalam satu putaran? Saya kira bagaimana Pram dan Rano Karno bisa menang dalam satu putaran 50 persen plus 1, dari data survei 46 persen tentu harus menambah 4 persen plus, yang itu bisa diambilkan dari ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan. Dari data yang ada, ada sekitar 9,8 persen yang belum menentukan pilihan. Dan karena itu, saya kira perlu pemetaan pemilih, pemilih-pemilih mana saja yang belum menentukan pilihan, dan itu harus menjadi bidikan atau sasaran target kampanye yang dilakukan Pramono dan Rano Karno. Oke, masih ada upaya untuk mendapatkan suara dari pemilih yang memang belum menjatuhkan pilihan, begitu ya Bang Arief ya. Lalu untuk RK Suswono sendiri Bang, apakah kemudian di Sisa Masa yang ada ini? Masih ada upaya yang kemudian bisa dilakukan oleh RK Suswono? Karena kita lihat kan memang elektabilitasnya sempat tinggi, tapi sekarang kan stuck di angka 30-an dan selalu ada di nomor 2 setelah Pramono-Rano begitu? Iya, saya kira posisi Ridwan Kamil Suswono ini menghadapi dilema di mana lanskap pemilih Jakarta adalah pemilih kritis dan cenderung anti status quo. Karena itu pasangan RK dan Suswono perlu membuat narasi politik diantaranya yang bisa membawa semangat perubahan. Ini saya kira yang salah satu yang bisa dilakukan. Selain pasangan RK dan Suswono perlu mengkonsolidasikan partai pengusung yang diwadai Koalisi Indonesia Maju untuk menggerakkan mesin politiknya secara efektif dan tepat saran-saran. Kita tahu pasangan RK dan Suswono, partai-partai pengusung tidak bekerja maksimal dalam melakukan kampanye, dalam melakukan penetrasi politik kepada pemilih yang kecenderungannya lebih masa bodoh. Ini juga bisa dilihat, dibaca sebagai soliditas Koalisi Indonesia Maju rapuh. Apakah kemudian sedianya dari yang dilihat oleh Bang Arief ini kan bisa terjadi untuk satu putaran. Tapi kalau kita membaca nanti tidak ada yang sampai menyentuh 51 kan akan berjalan dua putaran. Kalau dari elektabilitas atau CP yang ada kan yang akan masuk adalah Pramonorano dan juga RK Suswono. Apakah nanti apabila, ini kita prediksi agak jauh ke depan Bang Arief, apabila memang dua putaran dan yang bertarung Pramonorano dan juga RK Suswono, kan kemenangan Pramonorano juga masih tepakan sebesar ketika ini berjalan satu putaran Bang? Ya, saya kira ini ketika berjalan dua putaran peluang Mas Pram masih terbuka lebar apalagi seperti yang saya sampaikan pemilih yang belum menentukan masih sekitar 10% dan Mas Pram bisa mengait pasangan pemilih dari pasangan independen Dharma Kun. Dan kita tahu juga pasangan Dharma Kun ini memiliki kedekatan khusus dengan Mas Pramonorano seperti yang disampaikan dalam debat publik perdana dalam Pilgub DKI Jakarta yang dikelar oleh KPU. Jadi terbaca ya Bang ya, nanti apabila berjalan dua putaran ini prediksi dari Bang Arief adalah bagaimana pendukung Dharma Kun calon independen ini juga larinya akan ke Pramonorano. Satunya akan lebih ke seperti itu ya Bang ya? Ya betul, pendukung independen biasanya ketidakpuasan terhadap status quo atau pemimpin hari, pemimpin yang dianggap bagian dari rehim. Dan karena itu mereka cenderung akan mendukung calon yang membawa harapan baru atau berbeda dengan rehim yang berkuasa. Oke, terakhir dari saya Bang Arief ini kalau dari prediksi Bang Arief sendiri atau dari analisa yang paling mungkin terjadi. Kalau Bang Arief meyakini apakah kemudian Pilgada Jakarta ini berjalan satu putaran atau dua putaran Bang? Jika melihat tren elektabilitas, maka Pilgada ini potensi untuk satu pautaran. Tetapi jika terjadi misalnya tsunami politik ada isu-isu politik tertentu atau kemudian ada kekuatan politik besar tertentu, maka peluang satu putaran itu menjadi makin tipis. Tetapi jika politik itu linier dan kemudian tidak ada tsunami politik atau kekuatan politik besar tertentu, maka peluang Pilgada Jakarta potensial satu putaran. Oke, potensial Pilgada Jakarta bisa berjalan satu putaran dengan catatan tadi ya Bang ya, tidak ada tsunami politik. Yang di sisa menit-menit terakhir atau hari-hari terakhir ini kemudian akan terjadi dan akan mengubah lagi nanti peta elektabilitas yang kemudian ada. Artinya kita akan sama-sama melihat bagaimana nanti pemilih atau warga Jakarta akan menjatuhkan pilihannya dari tiga kandidat yang ada, siapa yang akan diputuskan atau akan dipercaya untuk bisa memimpin Jakarta lima tahun mendatang. Seperti itu. Bang Arief, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktifitas kembali, Bang Arief. Selamat sore, Mbak. Ya, Tribuner, sedemikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Bang Arief Nurul Limang. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan teman-teman lain, Senila Irda. Pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.